Intro Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Lutvia Anurfaidah dari kelas 2F Farmasi Politeknik Harwan Bersama Tegal Di sini saya akan membuat sebuah vlog yang berjudul Anatomi Fisiologi Manusia Yaitu Mata Kuliah yang diampu oleh Bu Inur Tifani Dan spesifiknya di sini saya akan menjelaskan tentang sistem respirasi manusia Ya, apa sih sistem respirasi? Dan respirasi adalah sama dengan pernafasan Pernafasan ini yaitu suatu proses mulai dari pengambilan oksigen Pengeluaran karbohidrat dan penggunaan energi di dalam tubuh Manusia dalam bernafas menghirup oksigen dari udara bebas Dan mengeluarkan karbon dioksida ke lingkungan Di sini saya akan menjelaskan apa saja sih alat-alat pernafasan Fase dan mekanisme pernafasan And stay tune guys! Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang alat-alat pernafasan manusia Alat-alat pernafasan pada manusia secara berurutan Menurut di putih yang pertama Di situ jelas sekali ada hidung Di dalam hidung, udara dari luar akan masuk lewat rongga hidung Di dalam rongga hidung terdapat rambut kecil atau silia dan selaput lembir Rongga hidung berfungsi untuk menyaring, melembabkan, dan memanaskan udara Permukaan lendir membuat udara menjadi hangat dan lembab Yang kedua ada faring atau rongga tekak Faring merupakan rongga persimpangan antara jalan udara pernafasan Atau batang tenggorok Dan rongga hidung Dan juga jalan makanan atau esofagus Yang ketiga ada laring atau pangkal tenggorok Laring merupakan saluran udara Dan bertindak sebagai pembentukan suara Dalam laring terdapat selaput suara Yang ketegangannya diatur oleh serabut-serabut kotor Sehingga lewat menghasilkan tinggi redahnya Dan ada suara yang diperlukan Pangkal tenggorok dapat ditutup oleh katup pangkal tenggorok Atau epiklotis Nah untuk yang keempat ada trachea Atau batang tenggorok Trachea ini berfungsi sebagai tempat lewatnya udara Trachea merupakan lanjutan dari laring yang dipentuk oleh 16 Sampai dengan 20 cincin Yang terdiri dari tulang-tulang rawan Yang berbentuk seperti kuku gda Atau huruf C Yang selanjutnya ada bronkus Atau cabang batang tenggorok Di daerah dada Trachea bercabang Ada yang ke kiri Dan ke kanan Disebut bronkus Atau cabang batang tenggorok Di dalam paru-paru Tiap bronkus membentuk cabang-cabang Disebut bronchiolus Yang menuju tiap lobus pada paru-paru Selanjutnya ada pulmo Atau paru-paru Paru-paru merupakan Tempat terjadinya pertukaran oksigen Dan karbon dioksida Paru-paru terletak di dalam rongga dada Di kanan dan kiri jantung Paru-paru dilindungi oleh tulang-tulang rusuk Yang membentuk semacam sangkar Paru-paru kanan memiliki tiga lobus Sedangkan paru-paru kiri memiliki dua lobus Bagian luar paru-paru diselubungi oleh dua selaput lindung yang disebut lurah Semakin ke dalam Di dalam paru-paru akan ditemui gelembung-gelembung halus yang disebut alveolus Alveolus merupakan gelembung-gelembung halus Atau gelembung paru-paru yang sangat tipis Tetapi elastis dan mengandung kapiler darah Nah pada alveolus inilah pertukaran gas antara oksigen dengan karbon dioksida terjadi Selanjutnya Saya akan membahas tentang fase dan mekanisme pernafasan Manusia bernafas melalui dua fase Yaitu yang pertama Inspirasi Dan yang kedua Ekspirasi Inspirasi Inspirasi sendiri yaitu menghirup udara Dan ekspirasi adalah menghampuskan nafas Berdasarkan otot yang berperan aktif pada proses pernafasan Pernafasan pada manusia dapat dibedakan menjadi pernafasan dada dan pernafasan perut Yang pertama Kita bahas dahulu tentang pernafasan dada Pernafasan dada ini Otot yang berperan aktif dalam pernafasan dada adalah otot antar tulang rusuk atau interkostal Mekanismenya Untuk yang inspirasi Otot antar tulang rusuk berkontraksi Lalu Volume rongga dada membesar Kemudian tekanan udara dalam rongga dada mengecil atau berkurang Dan udara masuk ke dalam paru-paru Dan untuk ekspirasi Otot antar tulang rusuk mengendur Atau relaksasi Lalu Volume rongga dada mengecil Kemudian tekanan udara dalam rongga dada membesar Dan udara dari paru-paru keluar Nah Yang selanjutnya Pernafasan perut Otot yang berperan aktif dalam pernafasan perut adalah otot diafragma Dan otot dinding rongga perut Mekanismenya sebagai berikut Yang pertama Inspirasi Otot diafragma berkontraksi Kemudian posisi diafragma akan mendatar Dilanjutkan volume rongga dada membesar Lalu tekanan udara di dalam rongga dada mengecil Dan udara masuk ke dalam paru-paru Selanjutnya ada ekspirasi Otot diafragma berelaksasi Dilanjutkan posisi permukaan diafragma menjadi melangkung ke atas Lalu Volume rongga dada mengecil Dan tekanan udara dalam rongga dada membesar Serta udara dari paru-paru keluar Nah Selain menjelaskan tentang Apa sih Alat-alat pernafasan Dan fase dan mekanisme pernafasan Disini saya Juga akan menjelaskan Beberapa kelainan atau penyakit Pada sistem respirasi manusia Yang sering kita Jumpai dan kita dengar Pada mata kuliah Ataupun dalam kehidupan sehari-hari Oke Ada beberapa macam-macam kelainan Atau penyakit Yang terdapat pada sistem respirasi manusia Yang pertama nih Yang sering kita jumpai Yaitu Asma Iya Ini adalah gangguan Pada rongga salur pernafasan Yang diakibatkan oleh Kontraksinya otot polos pada trachea Selanjutnya Ada tuberculosis Atau yang biasa disebut TBC Tuberculosis ini dapat Mengganggu proses Divusi oksigen Karena timbulnya Pintil-pintil kecil Pada dinding alveolus Yang disebabkan Bakteri Mycobacterium tuberculosis Ada juga bronchitis Adalah penyakit yang disebabkan oleh adanya peradangan pada bronchus Dan yang terakhir Ada varingitis Yaitu Peradangan pada varing Akibat infeksi oleh Bakteri streptococcus Thanks for watching guys Dan semoga Ilmu yang disampaikan Permanfaat untuk kalian semua Dan Thank you Terima kasih